Intro Wih, seru bener jalan-jalannya. Mau kemana sih, Zal? Sore-sore motoran nyari angin. Emang paling asik ya, Pudis? Eh, naik motor sih boleh aja. Tapi kok di belakangnya ada bonceng? Antuh, kiri-kanan lagi. Aduh, ini mah yang dibonceng bukan pasangan, tapi jualan, Pudis. Waduh. Ayo, ini warung berjalan punya siapa yang dicolong ya, Zal? Jujur aja ya, semua, Pudis. Di daerah Tanjung Dunia itu banyak banget kulineran-kulineran, tapi aku yakin ini semua pasti kalah dengan PMP jualan. Karena ini enak banget. Kalau yang jualannya Rizal Akbar, kayaknya bakal aris manis ya jualan PMP-nya. Unik ya, Pudis? Kalau biasanya kan PMP dijual di warung biasa. Nah, kali ini ada versi kelilingnya nih. Motornya sih biasa, tapi di belakangnya itu loh, dipasangnya telas mini, buat nyimpan aneka jenis PMP, kuah, piring, serta aneka perabotan lenong lainnya. Eh, maksudnya perabotan masak. Enaknya lagi nih, kalau jualan pakai motor kayak begini juga ringkas loh, Pudis. Bisa jualan di mana aja. Dan kalau udah sepiat, tinggal pindah aja tuh lokasinya, nyari tempat yang rame deh. Akhirnya, Pudis. Sekarang aku nemuin tempat yang enak buat nangkring di sini, buat jualan di sini, mudah-mudahan ada yang beli ya. Bang, ini motor saya, Bang. What? Ini dagang saya. Oh, gitu Pak? Gue cari-cari. Pudis, ternyata ketahuan bohongnya. Ternyata, oh ternyata, Pudis, warung PMP berjalan ini milik Pak Hasan yang biasa jualan di seputaran kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Namanya PMP Bangka Laura. Beda loh resepnya sama PMP Palembang. Katanya sih PMP Bangka ini punya keunikan pada kuahnya yang lebih variatif. Oke, Pudis. Ini adalah PMP Kapal Selam. Ini ada Lenjer. Bener gak, Pak? Tuh, pintar gak tuh? Lalu berikutnya, ini ada adaan. Iya kan? Eh, kulit. Pudis, lihat. Masih mentah aja. Udah sangat menarik dan juga, apa namanya, menggugah selera gitu ya. Pudis, meski jualannya keliling, gerobak PMP ini bersih banget loh. Jadi gak perlu khawatir ya sama higienitasnya. Varian PMP-nya juga lumayan banyak nih. Mulai dari PMP adaan yang bulat, PMP lenjer yang panjang, PMP kulita yang berwarna gelap, serta jagoannya nih, PMP Kapal Selam yang berisi telur. Semuanya diolah dari daging ikan parang-parang serta tenggiri pilihan. Makanya baunya sedap banget dan warnanya segar ya. Hmm, mengiurkan albis nih Pudis. Harganya mulai dari 4 ribu aja per buahnya. Receh dong. Budez, yang menarik dari PMP Bangka ini adalah, dia punya 3 cuca yang otentik dan juga sangat menarik. Ini ada cuco jeruk. Jadi pengen minum, kayak jus. Penasaran gak nanti rasanya seperti apa? Lalu berikutnya adalah cuco tauco. Dan ini ada yang terakhir seperti biasa ada cuco dari Palembang. Pudis, PMP Bangka, dan PMP Palembang sekilas pandangan mata sih kayak nyaris sama. Tapi ada perbedaan yang mendasar antara kedua kuliner otentik Sumatera berbahan ikan ini. Jika kuah PMP Palembang cenderung lebih manis, lantaran menggunakan gua merah. Nah, beda halnya nih dengan kuah PMP Bangka yang lebih terasa lebih pedas dan tajam. Karena menggunakan tauco, jeruk kunco, serta cabai yang lebih banyak. Jangan bingung ya sama pilihan kuah Cuka PMP Bangka yang lebih variatif. Pudis bebas nih milih 3 jenis Cuka sesuai selera. Ada Cuka Balacan, Cuka Tauco, dan Cuka Jeruk. Semuanya punya rasa yang unik dan berbeda. Budez, aku udah milih nih PMP yang udah tadi disebutin. Jadi saya punya kulit 3 nih langsung goreng aja. Pudis, ada tips nih dari pahasan buat menggoreng PMP. Untuk mendapat hasil yang terbaik, sebaiknya digoreng dengan minyak panas serta tidak dicampur gorengan lain agar tidak merubah rasa asli dari PMP. Permukaan PMP juga harus kering ya, agar minyaknya tidak meletup saat PMP dimasukkan ke dalam kuali penggorengan. Pudis, jadi biar matangnya merata gitu ya kan, dalamnya juga kering. Jadi, ini dalamnya kita gunting gini, Pudis. Tuh. Nah, kalau udah kuning kecoklatan, tinggal angkat deh. Hmm, smells good. Kiriskan ya sampai kering, kalau bumbunya bebas kok bisa dicampur atau juga bisa terpisah dalam mangkuk yang berbeda. Yaudah, tinggal makan aja deh kalau gitu. Seperti biasa, makan PMP yang standar gitu ya kan. Makan PMP standar cek. Nah, gitu. Kita langsung cobain ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, putih. Bersih. Pulen. Cukonya enak. Gak terlalu asem. Gak terlalu manis. Pas banget di mulut kita. Wah, apa bener seenak ikhizam? Ini doyan apa lapar nih, gara-gara tadi keliling naik motor? Eh, beneran loh, Pudis. Belum dicocol kuahnya aja tuh, rasanya udah enak banget. Daging ikannya berasa dan teksturnya kenyal-kenyal menggemaskan. Hmm, PMP kulit emang punya tempat tersendiri ya bagi penggemar PMP, teksturnya crunchy dan rasa ikannya lebih tajam. Eh, kalau kita culepak kayak bumbu cukko jeruk tuh, rasanya kayak apa sih? Diserput aja kayak jus, Pudis. Wow! Juara. Jeruk, dicampur sambal, dicampur cuka, dicampur rempah-rempah yang lain. Ini rasanya otentik sih, Pudis. Pertama kalinya nyoba, langsung jatuh cinta. Cuka jeruknya unik banget, Pudis. Ada semurat rasa asam yang berbeda dibanding kuah cuka biasa. Seger dan gak kecut. Aduh, ini sih biang kerok nih. Susah berhenti makan pempek kayaknya. Pudis, aku tuh lagi mikir, bukannya tau cuo itu khasnya Cianjur, tapi kenapa ini ada di cukonya pempek bangka? Penasaran kan? Kita coba langsung. Nah, cuka tauco ini yang bikin pempek bangka benar-benar beda dibanding pempek Malembang. Rasa gurihnya yang sangat kuat berasal dari fermentasi kedelai foodies. Berpadu dengan campuran cabai dan bawang yang melimpah, ini bikin rasanya semakin spesial. Ini sih kayaknya gak cukup deh diculok pempek-empek, tapi mesti diseruput nih. Aroma tauco-nya itu tidak mengalahkan dari rasa pempek-empek ini. Agar banget coalnya. Jadi bener kan, Pudis? Jangan menilai makanan dari tempat jualannya. Lalu jualnya pake gerobak kaki lima, it's all rasa jelas bintang lima. Juara lah. Ya, Pudis. Setelah ini, aku mau ngabisin semua makanan yang ada di sini, semua pempek yang ada di sini. Pokoknya yang penasaran datang aja langsung ke daerah Jakarta Barat, Tanjung Duren, karena bapaknya keliling-keliling kayak gitu. Makanan ini sangat luar biasa. Dimakan receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan. Waduh-waduh, ini lagi pada ngapain sih? Kok pada sibuk banget? Mana ada truk yang bentuk dan warnanya nyentrik banget lagi nih. Yang paling penting, mau pada kemana sih nih naik truk kayak begini? Pudis, keren gak nih mobilnya? Keren kan? Penasaran gak sih aku mau kemana? Yuk, ikutin ku terus. Let's go bang! Iya, keren. Asli keren banget nih truknya Pudis. Ini bukan truk penganggut barang loh ya, tapi ini truk gue jualan makanan. Nama kerennya sih, food truck. Warung berjalan yang satu ini namanya seafood bank bros. Dari namanya udah tau dong jualan utamanya apa di sini? Desain truknya unik ya. Grafisnya tuh ala-ala mau-ge alias motor gede klasik dari Amerika. Jadi, aku liat-liat nih konsepnya apa sih? Kok ada api-apinya gitu masih? Iya, jadi konsepnya tuh ya kayak ciri khasnya tuh kita dari api. Ciri khasnya dari apinya, iya. Mungkin lagi kontornya lagi masak-masak ini. Oh iya foodies, garasi truk seafood bank bros ini sebenarnya gak terlalu jauh. Tapi, setiap hari memang harus begini. Bolak-balik dari garasi ke tempat mangkal. Di pagi hingga sore hari, tempat ini jadi usaha bengkel. Nah, kalau sudah tutup sekitar jam setengah lima sore, baru deh tuh giliran truk seafood bank brosnya yang merapat. Oke, jadi kita udah sampai di lokasi pemberhentiannya. Dan sekarang kita langsung mau bongkar-bongkar untuk persiapan buka warung. Yuk, langsung kita ikutan. Dengan karyawan yang sedikit tapi gesit, teras bengkel pun disulap jadi tempat makan dalam waktu satu setengah jam aja. Mulai dari bersih-bersih, pasang tenda, pasang alat masak, dan termasuk meja kursi ini untuk para pengunjung. Keren ya! Akhirnya selesai juga foodie. Bantuin beres-beres. Ternyata cape juga loh bantuin buka warung. Nah, tapi gak apa-apa. Demi menyicipin menu seafood bank bros. Waduh-waduh, ini sih totalitas ya. Total capeknya dan total lapernya. Oke lah, kita masak paket kombo empat deh. Mulai dari mana dulu nih? Oke mas, jadi ini sekarang aku langsung tuang aja kerangnya ke situ ya. Kita tuang dulu ya. Kita tuang dulu ya. Ini kerangnya, oke? Kita tuang dulu. Biarpun keliatannya sepele, cuma goreng-menggoreng tetap harus hati-hati ya foodies. Kenapa? Karena bahan-bahan seafood seperti kerang dan yang lain ini terkadang masih mengandung banyak air. Kebayang dong, kalau ketemu sama minyak panas, urusan menggoreng bisa jadi heboh tuh. Nggak bisa kalem. Nah, jangan sampai kan nanti kita kena percikan minyak panasnya. Sekarang kita masukin kepitingnya dulu. Oke, ini nyangkut. Terus ada lobster-nya, kecil-kecil. Ini satu porsi nih, segini semua. Wow, banyak banget foodies. ada udang, ada udangnya. Dan yang terakhir, ada cuminya. Iya, foodies nggak salah denger kok. Emang isinya banyak banget. Kerangnya ada dapet lima jenis. Ada kerang hijau, kerang darah, kerang bambu, kerang batik, dan simping. Yang lainnya nih, ada juga udang, cumi-cumi, dan oktopus. Jadi lima menit ya? Iya, lima menit. Oke, jadi lima menit, udah boleh diangkat, foodies. Oke? Kepitingnya itu harus dibelah. Kepitingnya harus dibelah? Iya. Caranya kan lagi dimasak. Itu bisa, mas. Oh, yaudahlah. Saya serahin kemas aja ya. Saya tunggu di meja. Siap, mas. Oke. Nah, yang paling bikin puas, tentu saja nih lobster dan kepitingnya yang gede-gede. Cara gorengnya juga perlu ketelatenan lho, foodies. Kepiting atau lobster yang sudah digoreng, cangkangnya akan sedikit terbuka. Lalu, buka cangkangnya dan goreng kembali. Ini tujuannya supaya daging yang ada di dalamnya, juga matang sempurna. Lanjut ya. Ini dia nih bumbu spesial dari Bang Bros, yang digadeng-gadeng jadi saus andalan, sekaligus favoritnya para pelanggan di sini. Pertama, tumis bombay bersama bumbu dasar, cekan khas seafood Bang Bros, lalu beri sedikit air dan masukkan jagung manis serta wortelnya. Adik-adik terus deh sampai menidih. Kemudian tambahkan gula ya, juga garam, lada, kecap, dan saus sambal. Pada dasarnya, bumbu rempah saus spesialnya ini bercita rasa pedas. Tapi masih sopan lah di lidah yang gak terlalu akur sama pedas ya, foodies. Nah, biar bumbunya mengental, beri maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Sementara minyak wijennya bakal bikin aroma saus spesial tuh jadi tempting banget alias menggoda, foodies. Oh iya, kalian nih suka pedas? Jangan sekan-sekan buat request nih, karena di sini disediakan level kepedasan dari 1 sampai 3. Pedasnya bukan cuma dari tambahan saus sambal, tapi juga rawit yang seabrak loh, foodies. Urusan perbumbuan sudah, giliran kerang dan kawan-kawannya nih yang nyemplung ke wajan. Aduk terus sampai bumbunya mereset ke dalamnya ya. Aduh, nikmat mana? Coba yang kau dustakan hari ini, mat. Haha, seafoodnya seabrak begini, foodies. Satu nampan penuh. Hmm, ada apa lagi tuh yang disampingnya? Foodies kayaknya pasti penasaran juga. Ayo matakis langsung lah. Oke foodies, makanannya pesanan aku udah sampai juga. Sekarang kita langsung yuk cobain dari yang paling gampang dulu. Oke, kita makan kerangnya dulu foodies. Ini kerangnya isinya seperti ini foodies. Oke, kita langsung cobain aja. Hmm, gila. Rasanya ngereset banget. Sampai ke daging-dagingnya, terus juga sausnya enak banget. Kesan pertama yang nampol di lidah, itu emang bumbu spesialnya si foodies. Bikin susah berhenti ngunyah. Enak bingit. Oke foodies, dan ini kerang yang paling unik, yaitu kerang batik. Nih, kalian lihat. Ini ada motifnya, motif batik. Oke, kita langsung cobain aja rasanya. sama sih, sama kerang-kerang lainnya. Tapi lucu ya, ada motif batiknya gitu. Baik kerang hijau, simping, kerang darah maupun batik, hampir punya tekstur daging yang sama. Tapi, kalau Matthew malah kepijut sama yang ini nih. Oke, sekarang aku mau buka kerang bambunya. Ini yang paling enak. Ya, yang paling aku suka, karena dia tuh, eee, dagingnya kayak cumi-cumi banget gitu loh. Kita langsung aja makan. Ini kenyal banget. Bener kayak cumi-cumi. Belum juga setengah ronda, keringet udah mulai muncul tuh. Pedasnya emang gak nanggung si foodies. Level 3 aja tuh, sampe bikin nasi mandi keringet loh. Tapok ya. Ya, enggak lah ya. Lanjut. Oke, jadi disini pedasnya tuh ada 3 level tuh dis. Dan aku pesen yang paling pedas, karena aku doyan banget pedas. For your info nih, foodies, semua bahan yang diolah seafood bang bros ini selalu baru ya, alias fresh. Dalam sehari, sedikitnya ada 25 kilogram kerang yang tersaji. Lobsternya bahkan bisa sampe 6 kilo loh. Sementara kepitingnya mencapai 9 kilo dan cumi serta udangnya kurang lebih 12 kilo. Mantul. Foodies mau makan dulu nih. Lobster dulu ya yang paling gampang. Oke, kita langsung makan lobster-nya. enak banget sumpah. Enak banget. Bener-bener rasanya bumbunya itu masuk sampe ke lobster-lobsternya. Dagingnya empuk banget tuh dis. Saking gedenya, ngorek daging lobster satu ekor dari tadi kayaknya gak abis-abis deh. Padahal masih ada antrian lainnya tuh, si Capit. Ini bener-bener dagingnya. enak banget. Aduh. Save the best for last. Hmm, ini dia nih pemungkasnya seafood combo 4 special saus Bang Bros. Kepiting. Ya, makan hewan laut yang satu ini emang agak repot ya. Tapi terbayar foodies dengan lazisnya dari saus special Bang Bros. Gila nih, empuk banget juicy. Langsung aja kita santak foodies. Enak banget. Lembut banget foodies. Jadi bener-bener sekali dimakan, langsung lumer di mulut. Bener-bener ngesep banget. Kenikmatan tiada tarapun. Akhirnya berujung manis deh. Matthew dapet bonus tuh foodies. Foodies, bener-bener beruntung banget nih jackpot dapet telurnya foodies. Nih, ini dagingnya. Dan ini telurnya foodies. Foodies bisa lihat. Langsung kita santap telurnya. Oke. Aduh, enak banget. So, masih mikir nih nanti malem mau makan apa atau dimana? Atau mau menjawab rasa penasaran kalian dengan langsung datang kesini dan pesan sepuasnya? Yaudah, langsung aja ya. Oh iya foodies, untuk seafood kill one ini dibandol mulai dari 30 ribuan tergantung jenisnya ya. Nah, kalau kalian pilih yang combo, bisa pilih tuh paket tray atau paket hemat yang udah ada nasi dan minumnya. Mantep toh. Oke, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. asoknya boy ngebut di balanan kiri kota, di pas kiri. Aduh, ini buku. Asik banget ini, jalan-jalan-jalan sore. apalau ini bisa jalan-jalan ik zat kayak gini? asooy. loh 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 loh. Bentar, bentar, kenapa ya ini ya? Kok, mati nih. Aduh Puris, gimana nih Puris? Aduh jangan-jangan mau ngogok lagi, tar 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 Aduh ngeceknya gimana ya Purisya? Aduh udah sore lagi Nah lo kenapa Put? Kayaknya dari tadi dijalan aman-aman aja deh, kok mendadak mati gitu mesin bajanya? Waduh, jangan-jangan ada yang rusak lagi nih, ya gak sih, Fudis? Aduh, Fudis, gimana dong nih? Kalau rusak gimana? Nanti saya suruh gantiin gimana, Fudis? Aduh, bisa-bisa gagal lagi liburan ke kolnya ketemu Leminho. Hai dia, Kak. Buka berapa ini, Kak? Kita mau buka. Ini penuh lunggu datang. Mati. Gimana dong? Rusak ya? Mungguk ya? Ah, yang bener. Saya kemarin coba hidup-hidup aja. Coba, coba, coba di cek deh. Gimana? Jangan suruh gantiin ya. Nyala ternyata. Ah, nyala, Fudis. Nyala. Gak mogok, gak rusak. Terus kenapa mati? Kopling-nya doang kopling-nya. Eyalah, ternyata perkara kopling toh. Lagi gaya-gayaan banget sih, Fud. Pakai bawa bajai segala. Biasanya kan juga jadi penumpang aja. Langsung aja berarti kita ya. Iyuh, keburu terot nih. Tuh. Jadi, Fudis, bajai ini sebenarnya tuh adalah lapak jualan olahan makanan. Unik ya? Bukan lagi gerobak atau tenda kuliner nih, tapi kendaraan. Si hijau ini disulap dari alat transportasi menjadi tempat untuk menjojakan olahan makanan ala Louisiana, Amerika Serikat. Sang pemilik nih awalnya menjadikan bajai ini sebagai transportasi pribadinya. Karena memang hobi banget pakai bajai. Sampai-sampai ngumpul bareng komunitasnya aja pakai bajai loh. Eh, lama-lama muncul deh tuh ide cemerlang buat ngejadiin bajai kesayangannya sebagai tempat usaha. Pas banget, sang pemilik emang seorang chef. Mulai dari chef hotel sampai chef restoran. Ayam Louisiana ini jadi usaha tambahannya nih, Fudis. Belum lama buka kok, baru awal 2021 ini. Eits, sebelum lanjut bahas olahan ayam Luziananya, intip dulu deh proses masaknya yuk. Itu loh, sebelum putih gaya-gaya anek bajai ya, Fudis. Nah, jadi Fudis, ini sebenarnya udah mateng ya, masih udah bisa dimakan. Tapi, biar hangat, biar lebih juicy. Biar lebih enak pas makan. Nah, beda soalnya sensasinya ya, kalau makan pas lagi hangat. Gak perlu pakai lama, ayamnya udah siap nih buat disajikan. Hmm, looks so yummy tuh, Fudis. Ayam panggang, cek. Putih tawijus, cek. Breadwurst, cek. Tandanya, saatnya buat makan. Ceki-ceki. Hahaha. Saking pekat banget bumbunya tuh. Yang pekat tangan kayak gini. Ini bagian dalamnya juga empuk banget tuh. Bener-bener empuk banget tuh. Aduh, sekali tarikan aja udah langsung lepas tuh. Tuh, empuk banget kan. Duh, kalau selempuk ini sih ya. Enyak, babe, encing, encang, empuk sama si entong pasti bisa makan semuanya nih. Hahaha. Yang giginya udah pada pensiun juga tetep bisa makan. Tenang. Hihihi. Abis nih ya giginya tuh bakal pada gabut. Kerjanya dikit aja. Kos, gigit sebentar aja udah langsung bisa ditelan. Oke deh, kita cecol pakai sausnya ya. Coba yang kajun remolate-nya dulu kali ya. Aroma kajun yang tadinya ngempel di ayam meskipun cuman sedikit tapi berasa. Nah, di saus ini tuh berasa banget. Karena emang sausnya kan saus kajun ya. Dan ini gurih banget, Fudis. Yang honey ini tuh mirip kayak rasa manisnya di olahan ayam bakar madu gitu, Fudis. Hmm, ya iyalah kan emang judulnya madu. Nah, saus yang ini emang cocok banget nih buat Fudis yang suka manis-manis. Saus yang terakhir namanya whole green mustard. Wah, kayaknya unik punya nih ya. Dia kayak ada serpian-serpiannya gitu loh. Serbuk-serbuk kecilnya dari mastatnya ini ya. Berasa banget coalnya pas masuk ke mulut. Aromanya tuh kenceng banget, Fudis. Jadi kalau saus yang ini dia lebih kecut. Jadinya seger jatohnya. Karena mengangkat konsep American food nih, karbohidrat pendamping ayamnya juga bukan berasal dari nasi, Fudis. Tapi dari kentang. Dan kentangnya ini gak kaleng-kaleng. Beda loh dari kentang pada umumnya. Hmm, jadi ini lebih berasa kentangnya gak cuman kentang doang. Tapi ada rasa tambahan dari oregano sama black peppernya. Lebih gurih, Fudis. Makan receh, penuh receh. Tapi rasa gak receh-han dong. Menjelang akhir tahun, rasanya pengen kumpul sama keluarga ya, Fudis? Boleh-boleh aja sih, asal inget. Tetap menjaga prokes dimanapun dan kapanpun. Oke? Kayak Asyaf nih yang udah siap bawa gembolan mau pulang kampung ya. Tapi kayaknya salah terminal deh tuh. Ini mah terminal beskotak tuh, Syaf. Aduh! Mas, ke Bandung ya? Oh, bukan. Ini bukan bis, sorry. Hah? Bukan bis? Ini apa dong, Mas? Oh, ini kita food truck. Wah, serius nih? Serius. Kita boleh deket sini kok. Oh iya? Wah, pas banget nih saya lagi lapar. Sendumang ya. Boleh. Waduh, niat mau mudik? Malah salah nyegat. Ya ampun, food truck atau kede menjujukan makanan dengan kendaraan besar ini kayak minibus kini ya, Fudis? Konsep kantin berjualan ini sebenernya udah ada sejak tahun 1950 dan kembali aksis mulai tahun 2010. Nah, kalau food truck yang ini nih, baru memulai usaha sejak tahun 2021, Fudis. Menggunakan VW Kombi Brazil ke luaran tahun 1984, menyusuri jalanan Jakarta Selatan tepatnya di daerah Blok M. Widih, nostalgia albis ya. Nah, Fudis, saya barusan mesen cheese stick sandwich, tuna sandwich, dan dynamite. Nah, kebetulan dynamite ini aku bakal bikin bareng nih. Kira-kira kayak gimana ya prosesnya. Gituin terus ya, yuk. Komponen pertama yang harus disiapkan mulai dari saladnya. Terdiri dari potongan wortel dan kol dengan campuran saus Thousand Island. Nah, yang membedakan antar sandwich itu terletak di pilihan proteinnya. Ada sandwich isi tuna, ada juga sandwich isi daging giling, dan isi crispy chicken. Semuanya diolah sendiri fresh from the oven lho. Nah, Fudis, for the first nih, kita harus ngeblend dulu si tepungnya, biar kecampur. Ini buat buttering ya? Iya. Kita harus sampai dia ngeblend dulu. Dada ayam yang sudah di fillet, diolesi telur, dan dibalur tepung nih, Fudis. Namanya proses buttering. Diolesinya gak cuma sekali, tapi dua kali lho. Wah, ini pasti bakal crispy banget gak sih mas? Oh, crispy banget. Emang bakal renyah-renyah gitu di mulut. Wih, mantep nih. Udah gak sabar nyobain. Nah, ini Fudis yang tadi ayam fillet yang udah aku buat sama masnya. Masukin goreng ya. Kunci yang juga biar bikin kulit jadi super garing, ada di penggorengannya Fudis. Ini menggunakan metode deep fry, alias menggoreng dengan minyak yang banyak selama kurang lebih 10 menit sampai warnanya coklat keemasan. Nah, Fudis, sebelum si ayamnya matang, kita harus bikin si rotinya dulu. Ini kita harus di grill dulu ya. Roti yang udah di grill, siap kita plating dengan isiannya. Tambahkan topping salad, tomat, dan gak lupa sausnya ya. Komplit nih mulai dari mustard, mayonnaise, dan juga saus sambal. Sandwichnya udah siap buat dihidangkan. Nah, Fudis, ini kan udah bikin nih tuna sandwich dan tadi dari nomad juga. Kayaknya kurang afdol kalau saya gak pesan minuman. Jadi mungkin nanti masnya langsung lanjut aja kali ya bikinnya. Jadi saya langsung minuman ya. Siap. Ayo, Fudis. Kita cobain yang tuna dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin enak itu adalah bungku dari olahan si tunanya ini. Ini enak banget sih. Gurihnya pas, terus gak terlalu asin juga. Perfect sih ini. Sandwich yang disajikan anget-anget ini lumer banget rasanya di mulut Fudis. Isian daging tuna yang lembut dan juga manis, cocok banget. Nemenin roti panggang yang crunchy di luar dan disertai aroma asap khas panggangan. Fudis jangan ngiler ya. Hihihi. Tapi ini bener-bener enak banget sih. Rasa gurih dan rasa manis dari tuna itu bener-bener kerasa banget. Coba sekali lagi ya. Tanpa kaos. Complete dengan topping salad dan tomat. Bikin setiap suapan sandwich ini terasa segar loh Fudis. Renyahnya potongan sayur dan creamy dari sausnya. Sukses meramaikan sensasi setiap gigitannya. Hmm, and dust. Ini kebetulan tadi yang gue yang bikin. Kira-kira gagal atau enggak ya. Gue cobain ya. Tanpa saus dulu. Masih crunchy loh. Ini enak banget. Dan ini perfect sih. Perfect. Jangan kesal cek. Isian crispy chickennya juga gak kalah juara loh. Digoreng secara deep fry ini emang bikin teksturnya jadi extra crunchy. Dan Lazis abis. Butterfly. Wow. Lihat. Warnanya cantik banget. Rasa segernya tuh mungkin dari lemon kali ya. Terus kayak ada rasa sodanya gitu. Ini enak banget sih. Segar. Harganya juga receh kok foodies. Mulai dari 20 ribuan aja. Foodies udah bisa kulineran Lazis. Ditemani sama suasana mobil-mobil klasik. Asik ya. Makan receh. Menu receh. Tapi rasa gak recehan. Coba ini ya. Hmm. Foodies tau gak ada jajanan Lazis yang super receh dari ciamis nih. Jajanan yang satu ini sempat viral dan fenomenal banget. Karena konsep jualan ya yang unik. Ada lagunya nih. Digoreng dadakan 500an. Gori-gori enyoy. Hahaha. Apalagi kalo bukan tahu bulan. Habibi penasaran tuh kayaknya pengen ikutan jualan kliling quick. Kita berangkat sih ya. Ya foodies. Udah denger kan tadi tuh. Saya mau jualan apa. Tahu. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Hahaha. Iya nih. Saya mau jualan tahu bulat. Pak Murni. Kita langsung aja cari tempat mangel ya. Biar pembelinya aja yang datengin kita. Oke ribu disiketin terus ya. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Iya beli beli beli. Nanti berhenti depan situ ya. Iya beli ya. Oke. Murah 500 satunya. Iya 10 ribu doang 20. Iya. Situ ya. Iya beli beli beli. Di sana. Iya di sana nanti. Oke. Wah semangat banget sih Hayomi. Ketahuan deh ini punya passion baru ya. Hehehe. Jadikan jualan kuliling tuh dia Pudius. Ambil semuanya. Oh ini boleh saya. Ambil. Pudius saya dapet satu dompet nih. Gitu ya ternyata. Lagi mau jualan tahu digodain aja nih. Digodain. 1, 2, 3, 4. Yang jualannya cantik. Aduh. Bu Hyarde itu konsentrasi kalau digombalin. Ayo masih banyak tuh antrian pembeli. Fokus, fokus. Halo. Halo. Penjual cantik. Penjual cantik. Penjual cantik. 10 ribu ya. Tahu bulet semua apa pakai sotong. Campur lah. Pedas apa manis? Pedas? Boleh. Pedas. Kalau manis sudah manis yang jual lah. Hehehe. Ini saya masih magang. Agak lama kerjanya gak apa-apa ya. Sudah cukup men. Enggak bayangnya men. Mau pedas apa enggak pak? Enggak usah. Enggak pedas? Enggak pedas ya. Oke. Enggak pedas ya. Eh ngomong-ngomong banyak antrian. Kita nyiapin tahu bulatnya juga harus banyak ya foodies. Tenang Kak Murni ini udah ambil tahu bulat dari pabriknya di Ciamis yang super banyak. Satu hari dia bawa minimal 2.500 butir tahu bulat mentah. Seringnya sih habis. Tapi kalau enggak habis masih bertahan kok untuk besoknya nih foodies disimpan dalam lemari as. Tapi karena tanpa bahan pengawet lebih dari 2 hari udah enggak bisa dijual lagi foodies. Serat lu boleh enggak ya? Sampai juga ya. Enggak boleh dilihat. Enggak coba kak. Ya. Aduh kesibuk ngambilin itu yang ini. Angus foodies. Nah kan bener ilang konsentrasinya. Susah kan jadi pengjualan tahu bulat emang. Kalau pembeli ngantri begini harus ada asisten kali ya Hayomi. Buruan itu diangkat ya hampir gosong. Eh masih banyak juga tuh yang mau beli goreng lagi dengan tahunya. Sekalian kasih tau juga nih foodies gimana sih cara goreng tahu bulat itu. Foodies nih kalau goreng tahu bulat itu harus pakai minyak dingin dulu. Jadi jangan terlalu panas. Karena kalau langsung panas nanti pecah dia ya kamurni ya. Walaupun kelihatan mudah tinggal goreng. Tapi goreng tahu bulat itu susah-susah gampang loh foodies. Minyaknya enggak boleh terlalu panas di awal. Karena nanti tahunya bisa pecah alias retak. Terus panas apinya juga harus stabil di api yang sedang. Jadi proses penggorengannya juga enggak lama. Bisa sampai 10 menitan. Aduh foodies capek juga ya. Jadi penjual tahu bulat kamurni ternyata. Saya udah handula deh pensiun dulu jadi penjual. Saya mau jadi pembeli aja. Kamurni sekarang boleh ya? Enak. Jadi emang beli mau cobain. Saya cobain langsung dari sini boleh kak? Si foodiesnya mau cobain satu. Yang original dulu kolosan. Enggak pakai bumbu kayak apa sih. Wow. Enak juga ya. Sebenarnya saya pertama kali nyobain tahu bulat foodies. Kemana aja selama ini. Enak banget ternyata kayak gurih gitu. Tapi kalau belum pakai bumbu. Udah enak ya. Padahal juga udah enggak terlalu angat nih. Tapi enak. Ya Hayomi baru juga berapa menit jualan. Udah pensiun aja. Foodies sekarang saya mau coba yang sotong ya kaburni. Sotong yang satu ini bukan sotong yang kayak cumi-cumi ya foodies. Sotong jajanan ini terbuat dari tepung tapioca dan tepung terigu. Dan ini emang pasangannya si tahu bulat deh tuh pasti dijual barengan. Bumbunya pun sama kayak bumbu tahu bulatnya. Jualan tahu bulat tapi best seller. Ini best seller juga nih ya. Emang satu ini dia satu pabrik juga. Satu pabrik juga. Kita coba ya foodies sotong. Hmm. Enak-enak-enak. Jadi rasanya tuh gurih gitu ya. Karena ininya kan crispy gitu ya. Luarnya tuh crispy. Dalamnya tuh yang kenyal-kenyal lempuk gitu ya. Di mulut rasanya ringan. Ngunyah-ngunyah eh lama-lama udah habis banyak tuh. Mengkerut. Budies. Diaduk. Saya kasihkan makan. Tiba-tiba tahunya udah mengkerut. Karena ternyata tahu bulat itu harus selalu diaduk ya. Kamu naik cara gorengnya tuh harus gak boleh berhenti diaduk. Kalau dia berhenti diaduk, mengkerut dia. Kasian. Mau nikmatin sotong? Tidak semudah itu Ferguson. Ada tahu bulat yang harus terus diaduk sampai matang. Udah-udah Hayomi. Ini beneran pensiun aja deh ya. Jadi kan tahu bulatnya cukup jadi pembeli aja. Oke. Setuju ya foodies. Foodies. Saya udah dapet pengalaman baru nih hari ini ya. Bisa goreng tahu bulat dan akhirnya nyobain tahu bulat yang ternyata enak banget nih. Lama-lama saya bisa ketagihan nih nanti beli tahu bulat jadi doyan micin. Makan receh, harga receh, menu receh tapi rasa gorehan.